Ini adalah kehamilan pada usianya 11 minggu menuju ke 12 minggu Namun yang kita amati bahwa kehamilan ini tidak menunjukkan perkembangan lagi kira-kira sudah sejak mungkin 3 minggu yang lalu ya Padahal sebelumnya kita sudah melihat janin dengan detak jantungnya Dan seharusnya kalau sudah 11-12 minggu itu sudah kayak Orang kecil ya sudah kita bilang janin Ini kantung gamilannya bentuknya sudah tidak beraturan Ya ibunya ada flek Hanya memang ini kalau dia tidak minum obat penguat Pasti sudah keluar dari awal sejak janin itu tidak bertahan Permasalahnya kenapa kok sampai kemudian terjadi Jelas ini ada penyebab pastinya kita ketahui Juga mual dan muntahnya kemudian dia berangsur-angsur hilang Tidak selalu ibu-ibu yang hamil itu akan mual muntah ya Tapi kan itu korelasinya dengan peningkatan hormon namanya beta HCG Dan harusnya ini kan puncaknya dia lagi mabuk mual muntah Ini yang saya amati bagian dari janin di sudut itu ya Itu janin yang saya tunjuk di panah itu tidak ada detak jantung lagi Dan seperti itu ya itu berhenti berkembang seolah-olah ya di 8 minggu Padahal ini minggunya sudah 11 Istilahnya adalah Miss Abortion atau Keguguran yang tidak keluar karena tertahan lebih dari 2 minggu Ini karena kita kasih penguat-penguat ya Supaya dia tetap bertahan Dan ibunya sudah telat kontrol 1 minggu lebih Nah begitu saya tanya kenapa telat kontrol Rupanya dia merawat anaknya yang sakit Infeksi bakteri jadi ada luka di kakinya Dan lukanya itu kropeng-kropeng seperti koreng Nah itu istilahnya seluritis atau infeksi bakteri Padahal itu sangat menular sekali Dari infeksi bakteri streptococcus Dan dia ini lagi hamil Maka hati-hati juga kadang-kadang dokter anak mungkin yang memeriksa kan Kadang tidak tahu ya Begitu adiknya atau kakak darinya si anaknya ini kan Ada 2 dia punya kakak adik ini hamil ketiga lah Kakak atau adiknya itu yang kena infeksi itu Pas lagi hamil infeksinya menular Bisa masuk menyerang kehamilan dalam kandungan Mungkin ibunya bisa bertahan tanpa ada infeksi Tapi kan infeksi itu masuk ke dalam peredaran darah Dan menembus barier pertahanan si janin ya Bisa rontok Jadi kadang-kadang kalau ada infeksi anak ada di rumah Mungkin Mungkin kena demam atau apa Cacar atau apa ya Pastikan lah Sebaiknya kita isolasi dulu si ibu yang hamil muda ini Ya repotnya Kalau tidak ada orang yang ngurus si anaknya yang sakit Itulah maka kadang-kadang kalau ada infeksi Sebaiknya memang Di isolasi dulu ya Sampai anaknya benar-benar sembuh Jadi kehamilan si ibu ini aman Sekarang Karena kehamilan ini sudah tidak berkembang Dan bentuknya sudah tidak beraturan Ya kita siap-siap untuk mengevakuasi Ya dengan cara kuret Ya ini penyebab yang paling bisa kita nalar Dari penyebab karena infeksi ibunya ini Terkena selama kehamilan infeksi bakteri Kalau penyebab yang lain Mungkin karena perkembangan genetika si janin kali ini Tidak bagus ya Bisa saja Atau memang Kondisinya ada masalah Tapi dia sudah punya kehamilan dua yang normal gitu Atau mungkin kecapean waktu ngasuh anaknya yang sakit Ya juga bisa ya Mungkin dia akan jaga anaknya masih kecil Kecapean Jadi dia tidak memikirkan kehamilan yang kali ini Ya juga bisa Tapi intinya sekarang Ini sudah kita pastikan kehamilan yang tidak berkembang Atau misaborsion Dan Kita planning untuk segera Mengevakuasi ya dengan kuret Harus sampai semuanya bersih ya Jangan sampai ada Tersisa Dan setelahnya Setelah kuretase itu dilakukan Pastikan Pastikan semua kehamilan sudah bersih Tidak ada tersisa Dan Lakukan saja test pack setelah keguguran Harus test pack itu sampai negatif Jadi bukan setelah kuret USG Tapi lakukanlah test pack Dalam sekian waktu Test pack kehamilan kita sudah harus negatif lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih